Pemirsa pemilihan umum akan dilakukan serentak bulan April 2019 mendatang, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah disahkan oleh DPR dinilai belum memuaskan sejumlah partai non-peserta pemilu 2014. Pemilihan umum akan dilakukan serentak kurang dari 2 tahun lagi, sepatnya pada bulan April tahun 2019 mendatang. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah disahkan DPR dinilai belum memuaskan sejumlah partai non-peserta pemilu 2014. Mereka menilai Undang-Undang tersebut diskriminatif karena membedakan unsur kepesertaan partai pemilu. Menurut Undang-Undang itu, partai politik peserta pemilu 2014 tidak perlu verifikasi ulang, dan sebaliknya, parpol non-peserta pemilu 2014 harus lolos verifikasi untuk berlaga di pemilu 2019. Jelas-jelas itu merugikan, karena untuk verifikasi itu sangat berat. Dan kita bisa saja berasumsi beberapa partai politik yang ada di Senayan sana juga belum tentu bisa lolos kalau memang diverifikasi secara real dan detil. Yang kita sebut anomali, tiba-tiba ada rumusan di pasal 173 ayat 3 yang membedakan antara partai yang sudah pernah diverifikasi, tidak dilakukan verifikasi ulang. Kemudian kita lihat, siapa yang dimaksud partai yang sudah diverifikasi, terlihat bahwa itu yang dimaksud adalah partai-partai yang lolos pemilu di 2014. Terima kasih telah menonton!